Halo semuanya, kembali lagi di channel Jego Tech Oke, di video kali ini saya akan nyobain sedikit mereview salah satu HP midrange dari Poco yang menurut saya ini menarik ya karena untuk harga secondnya sekarang itu udah turun ya dan ini adalah Poco X3 GT ini adalah HP midrange dari Poco yang menurut saya menarik dan untuk harga secondnya sekarang itu udah turun ya untuk varian memori 8x128GB itu ada di harga 3,5 juta ya dan untuk harga memori 8x256 itu ada di kisaran harga 3,9-4 juta aja ya untuk kalian yang belum tahu ini adalah HP penerus bukan penerus tapi HP pelengkap atau HP yang upgrade-upgrade tipis dari sang legends of HP mendang-mending yaitu Poco X3 Pro disini ada beberapa penyempurnaan dari HP tersebut oke, untuk harga secondnya sekarang yang udah turun apakah HP ini masih worth it untuk dibeli atau tidak? oke, langsung aja kita sedikit review HP ini oke, yang pertama kita akan membahas dari segi desain dan build quality dulu untuk segi desainnya ini bagian belakangnya ini terbuat dari pelikat terbonat ya dan belakangnya ini memiliki tekstur dan juga warna yang ya mengkilau-mengkilau gini untuk desain kameranya juga ini mirip-mirip HP-HP Xiaomi pada tahun 2021 ya ini khas banget begini untuk frame-frame sampingnya ini pakai plastik tentunya dan ya untuk bagian depannya ini yang spesial adalah HP ini sudah menggunakan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Victus adalah perlindung layar yang dipakai oleh HP-HP premium atau HP-HP flagship zaman sekarang seperti di Samsung Galaxy S22 Ultra HP ini sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus jadi HP ini sangat kuat dari goresan atau benturan dan untuk build quality-nya juga ini ya udah lumayan bagus lah untuk harga 4 juta atau harga 3 jutaan ini udah ya lumayan lah walaupun nggak ada yang spesial dari build quality-nya cuma di bagian layarnya doang oke, selanjutnya di bagian layar nah untuk layarnya Poco X3 GT ini memiliki ukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, layarnya juga ini masih menggunakan panel IPS LCD dan juga sudah support 120Hz jadi ini layarnya kenceng ya mungkin di kamera tidak akan terlihat tapi ini 120Hz akan kerasa kenceng banget dan ya walaupun belum AMOLED ya belum LED-an HP ini masih IPS jadi ya warnanya ini tidak segonjreng atau sekontras HP-HP yang menggunakan layar AMOLED tetapi ya ini udah cukup banget untuk sekedar nonton video atau main game di HP ini masih cukup banget dan juga kelebihan dari layar IPS itu adalah layarnya nggak mudah rusak seperti AMOLED ya walaupun AMOLED juga ya tergantung pemakaian tapi ini lebih durable menurut saya ya dan untuk spare part-nya jika rusak itu spare part-nya layar IPS ini jauh-jauh lebih murah itu kelebihan dari layar IPS mungkin bagi kalian banyak juga yang suka layar IPS daripada layar AMOLED oke selanjutnya kita akan membahas dari segi speaker nah untuk speakernya ini stereo speaker ya di bagian bawah nah dan di bagian atas dan HP ini juga gak punya apa namanya lubang headphone jack jadi kalian harus menggunakan adapter audio dan untuk kualitas speakernya ya kualitas speaker stereo-nya juga ini udah cukup bagus ya suaranya keras dan juga ya ini udah lumayan banget pokoknya kalian dengerin aja sendiri ini oke itu adalah contoh kualitas audio dari POCO X3 GT dan ada satu hal yang membuat saya kurang nyaman dari posisi speaker di HP ini ya ketika main game HP ini speakernya akan ketutup ya disini nah akan sedikit ketutup jadi kita harus berusaha untuk agar speakernya gak ketutup ini nyebelin banget sih nah kita harus begini supaya speakernya itu gak ketutup saya sih lebih suka untuk speakernya itu di bagian sini ya jadi itu gak menutupi atau jika speaker bagian bawahnya disini harusnya speaker bagian atasnya disebelah sini karena ya ini untuk bermain game ini ya kurang nyaman untuk bagian penempatan posisi speakernya tapi selebihnya untuk speakernya ini gak ada komplain lagi oke selanjutnya di bagian performa nah ini adalah salah satu poin plus 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 banget dimana untuk performa POCO X3 GT ini ini sangat overkill untuk harga yang cuma 3 jutaan ini speknya gila banget ya untuk prosesornya HP ini menggunakan prosesor dari Mediatek Diamond City 1100 5G jadi HP ini juga udah 5G 6nm dan untuk RAM-nya ini 8GB untuk varian memorinya ada 128 dan 256GB ini gila banget untuk performa untuk performa sehari-hari sih ini ya gak ada masalah lah ya ini ringan-ringan aja untuk bermain game nah untuk bermain game disini kalian bisa lihat sendiri disini gamenya banyak banget saya main game di HP ini gila sih untuk free fire disini saya settingan di rata kanan lancar 60fps lancar banget ya untuk bermain lama-lama juga cukup enak kemudian game PUBG Mobile disini bisa disettingan smooth extreme dan HDR Ultra jadi ini udah juga udah sangat enak banget disettingan smooth extreme 60fps rata cuy untuk Mobile Legends ini juga sudah kebuka settingan refresh set ultra dan graphic ultra jadi untuk fps nya ini tembus 120fps di game Mobile Legends ini sangat-sangat smooth banget ya dan disini game yang paling berat yaitu Genshin Impact disini di settingan saya setting di settingan high itu bisa dapet frame rate 30-40fps aja ya ini nggak bisa 60fps terus ya karena game itu berat banget ya tapi ini udah sangat playable banget ya jika kalian ingin menaikin frame rate nya kalian bisa diset di medium aja atau low sekalian supaya frame rate nya itu lebih stabil dan lebih tinggi oke kemudian di bagian kamera untuk kamera belakangnya ini berukuran 64MP kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP untuk kamera depannya ini beresolusi 16MP dan untuk hasil foto dari Poco X3 GT ini menurut saya ini biasa aja ya nggak ada yang spesial tapi untuk sekedar foto dokumentasi atau buat di upload ke social media ini sudah cukup banget oke ini dia perekaman dari Poco X3 GT di resolusi 1080p 30fps ya ini stabil stabil ya untuk di resolusi 1080p oke dan ini untuk 4K di 30fps mentok ya jadi ini untuk kualitas 4K nya oke untuk bagian baterai Poco X3 GT ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dan yang spesial dari HP ini adalah pengecasannya ya HP ini support hingga 67W fast charging nya ini kabel datanya kabel apa namanya adaptor nya ini gede banget berat dan ini super duper cepet banget untuk ngecas HP ini ya saya saya coba ya dari baterai habis 0% atau 1% ya saya cas itu sampai 100% itu bisa memakan waktu 45 menit sampai 50 menitan lah jadi itu kerasa cepet banget ya cepet banget jadi ini ketika low bed ya kalian charger dan kalian tinggalin aja untuk makan atau untuk mandi langsung habis itu langsung dibuka HP nya ih udah penuh nih anjay dan untuk ketahanan baterai nya juga ini ya cukup banget ya untuk tahun sekarang 5000 mAh nggak ngerasa boros ya ini cukup awet oke selanjutnya dari segi software untuk Poco X3 GT ini menggunakan versi MIUI 13 dan versi Android 12 ya jadi ini udah update banget masih kebagian update nah dan untuk UI nya ya MIUI ini MIUI sebenarnya saya kurang begitu suka ya ya walaupun bila dipaksain ini ya dibiasain ini ya enak-enak aja sih untuk MIUI tapi karena saya udah biasa menggunakan iOS dan juga Android Stock Pixel jadi ini kerasa apa ya kerasa rame banget nggak seringan di iOS atau HP dari Google Pixel tentunya dan untuk pertamanya pertama membuka HP ini untuk pertama aktifasi itu ada beberapa iklan yang muncul ya ketika buka beberapa aplikasi bawaan ini ada iklan tapi kalian tapi tenang aja kalian bisa matiin iklan ini dengan secara manual ya kalian bisa nonaktifin untuk tutorialnya kalian cek aja di YouTube banyak banget ya untuk tutorialnya ya tetapi itu sedikit agak meribetkan ya tapi ini nggak apa-apa karena speknya juga ini bagus jadi untuk navigasi OS untuk buka-buka aplikasi untuk multitasking ini masih kerasa enak banget ya jujur ini enak banget karena ya nggak ada lag atau patah-patah yang mengganggu ya ini juga cukup bagus oke kesimpulan dari Poco X3 GT yang sekarang harganya 3,5 jutaan apakah HP ini worth it untuk kita beli ya jawabannya ini worth it banget bagi kalian yang suka main game lama-lama atau main game hardcore HP ini jelas cocok banget untuk pengguna seperti itu ya untuk bermain game berjam-jam ini HP ini nggak akan terlalu kerasa panasnya ya ini stabil banget ya menurut saya ini mediatek tapi kok stabil dan juga nggak panas ya ini mediateknya mediatek yang lumayan bagus banget ya untuk ketahanan baterainya awet performanya kenceng pengecasannya kenceng layarnya kenceng ya ini HP ini HP kenceng-kencengan tapi untuk untuk sektor lainnya seperti layarnya belum OLED dan juga kameranya yang biasa aja itu sebagai salah satu kekurangan yang yang nggak terlalu gimana banget lah jadi intinya ini cocoknya untuk gamers yang main game push rank terus-terusan ya ini cocok banget bagi kalian yang seperti itu oke mungkin itu aja video review dari Poco X3 GT di tahun 2022 bagi kalian yang suka dengan review-review HP low budget jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih telah menonton jumpa lagi di video berikutnya selamat menungkins selamat menungkap Terima kasih.